Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Santri dimanapun kalian berada Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplorasi dan mengetahuinya lebih dalam kegiatan apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-Anwar Tiga Putri Eh, sebelumnya teman-teman bisa like dan subscribe channel Youtubenya Oke, gak usah lama-lama kita langsung aja Let's go Sekarang kita mengulik kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Anwar Tiga Putri Hmm, apa aja ya kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Putri Dari bangun tidur di pagi hari sampai malam harinya Kira-kira ngapain aja ya Pukul 4 subuh Santri bangun untuk melakukan sholat berjamaah yang dilanjut dengan dirisan Al-Quran Next, Santri mengikuti ngaji Bandungan Fatul Mu'in bersama pengasuh di Musala Putra Mulai pukul 8 hingga sore Santri melakukan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal yang telah diatur Selain kuliah, mereka juga ada kegiatan tambahan seperti ekstra kurikuler, diskusi, dan lainnya Lain halnya dengan Santri Tafid Saat ada jam kuliah kosong, mereka memanfaatkan waktu simaan hafalan bersama pengasuh Pondok Putri Yaitu Ibu Nyai Hajah Nadia Jiritis Pada asar, ada ngaji kitab di dalam hingga menjelang maghrib bersama pengasuh Setelah jamaah maghrib Santri melanjutkan kegiatan ngaji Al-Quran bersama Ustazah hingga selesai Pukul 8, Santri masuk Madrasah di Niyah Takmiliyah hingga pukul setengah sepuluh Mulai malam Sabtu sampai malam Senin Untuk malam Selasa, ada kegiatan musyawaroh di kelas Madrasah di Niyah Takmiliyah masing-masing Kegiatan ini bertujuan membahas persoalan tiki Seperti menyoak problematika sosial masyarakat Kemudian terkait bagaimana dalam menanggapinya Seminggu sekali, Santri mengikuti kegiatan sorogen yang dibagi ke dalam beberapa kelas bersama Ustadz dan Ustadzah Kegiatan ini bertujuan sebagai praktik dan melihat perkembangan belajar Santri Selain kegiatan-kegiatan tadi, ada juga kegiatan untuk menguadai minat dan bakat Santri Seperti klub mengulis, desain, bahasa, dan makeup Oke, itu tadi kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Anbar Tiga Putri Nah, sekarang kita akan melihat beberapa fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Al-Anbar Tiga Putri Apa al-Qasih? Kantor Pondok Melayani kebutuhan Santri Dari mulai bidang kepukusan, bidang maami, keamanan, kebersihan, dan multimedia Kantor MDT Ruang administrasi dan pelayanan Santri MDT Koskestet Merupakan pelayanan untuk Santri yang sakit Dilengkapi dengan obat-obatan, tabung oksigen, alatensi darah, alat ukur tinggi badan, dan juga berat badan Kantin Al-Ma'idah Melayani semua kebutuhan sekundir Santri Ada makanan ringan dan aneka minumat Ada juga kooperasi Melengkapi kebutuhan primir Santri Seperti alat tulis, perlengkapan mandi, dan juga lantri pakaian Nah, bagaimana? Menarik bukan? Menarik dong mestinya Yuk, langsung aja Mondok di Pondok Pesantren Al-Anbar Tiga Selamat menikmati 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 mengeksplorasi dan mengenal lebih aku lupa al-anbar tiga putri lali